Bekerja dengan mesh body yang kompleks seperti hasil scan dari Artec 3D SpacePyder ini akan sangat sulit bagi sebagian besar komputer karena besarnya jumlah facet dari face. Solywark 2020 memperkenalkan mesh decimation feature yang dapat menyederhanakan model dengan spesifikasi Anda. User cukup memasukkan target pengurangan persentase lalu pilih calculate. Saat ini kita sudah mengurangi kompleksitas dari mesh body kita ingin membuat sebuah solid model. Mari mulai pertama-tama dengan membuat aksis pada center dari geometri mesh. Pada Solywark 2020 membuat referensi aksis dan length dari mesh geometri saat ini sudah bisa dilakukan dengan select tangency tool baru membuat lebih cepat pekerjaan pemilihan facet yang Anda mau sambil menghindari facet yang tidak diinginkan. Setelah model selesai dapat dibandingkan dengan data mesh awal menggunakan body compare tool baru. Hal ini memberikan tampilan peta yang menunjukkan jarak maksimum antar vertis dari original mesh dan solid body final membuatnya mudah untuk mencari feature yang tidak akurat atau feature yang bukan model sama sekali. Dengan tool seperti decimation and body compare, Solywark 2020 membuat bekerja dengan mesh data yang kompleks menjadi lebih mudah. Terima kasih telah menonton!